Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan aku nabuk putri sebelum lanjut videonya jangan lupa di like comment dan di subscribe ya teman-teman terima kasih sambil ini ya ini udah mau jam 12 waktunya aku masak teman-teman sekarang aku masak siang karena ada anakku yang SMP kan udah kelas tiga dia lulusan jadi liburan teman-teman kalau satu bulan lebih jadi kalau siang aku kasih dia makan dan sekalian ini kan sekarang anakku yang kecil juga kan belum sekolah karena kepalanya sakit jadi aku masak nasi aja daripada masak mie masak apa kayak gitu masak nasi sambil itu dirumah tuh banyak sekali ikan teh lauklah sayur juga banyak sekalian masak aja nggak papa ini ada kalau di tempatku ini gambas ya temen-temen atau anyong kalau disini namanya sekuah sekuah itu ditumis teman-teman kalau di tempatku kebanyakan ini kalau nggak dijak buat jangan menir atau jangan bening atau enggak tuh disambil santan dikukus disitu sambil santan enggak gitu tempatku nanti ya kalau kita aku sudah pulang kampung aku kasih sharing kalau teman-teman makanan khas tempatku dan makanan makan desa lah pokoknya aku pengennya makan makan bisa karena aku udah kangen walaupun disini bisa buat ya temen-temen rasanya itu tetap beda temen-temen enggak tahu terus ini nanti mau aku kasih sarden temen-temen sarden Taiwan nih ada dan ini nanti aku mau goreng ayam goreng ayam terus sama apalah nanti kita lihat di kulkas apa ya kita masak-masak aja gitu nah sekarang kita ambil sardinnya tuh ya banyak sekali itu dia banyak teman-teman jadi daripada masak yang sedikit atau pembeli lebih baik aku masak juga ikan pindang tuh ini mau aku kasih biasanya ya teman-teman kalau orang Taiwan itu kalau masak sekuah itu tadi atau kalau aku di tempatku namanya gambas itu pakai jaya aja tapi kali ini aku mau kasih enggak pakai cahaya cuma pakai bawang merah bawang putih aja oke lanjut nih aku kasih lihat ya ini sardin Taiwan sih menurutku ya persis sih enggak aja ya aku buka ya kasih lihat ke kalian kasih lihat ke untuk kalian jangan fokus ke ini fokus ke ini aja jangan fokus ke rumah stafalku karena ada piling kotor waktu kecil aku enggak suka banget bau sardin sampai marah-marah tapi sekarang rasanya ternyata enggak enak apalagi kalau males masak ya ini solusinya kalau di rumah tuh kayak gini terus aku kasih cabe bergambang bawang dah oke kasih tomat udah makan nasi gampang nih aku udah siapin bergambang bawangnya Mari kita raja kita raja setelah kita racang bawang merahnya kita raja juga bawang putihnya teman-teman aduh tapi ini aku mau buat ini dulu goreng ayam juga udah lama nggak pernah masak kayak gini maksudnya kalau di cahewan kan kalian tahu sendiri pasti keprek bawang aja cukup dah ya lanjut kita masak Mari kita goreng ayam dulu maaf ya kalau nggak dengeran soalnya ini aku mau hidupin ini asap udara penyedot udara lanjut menek gua habis masak nih ini enaknya lo enak-menak ini enaknya lo enak-menak kita goreng ayam kriski ala ala kita tunggu minyak-minyak ini kita siapin ya untuk maai minyaknya biar terlalu banyak ini ayamnya tulangnya aku aduh jadi ini garamnya semuanya terus terima kasih terima kasih selamat menikmati Alhamdulillah sudah kuning teman-teman aku takut merocok-merocok selamat menikmati kayak gini ya sekiranya soalnya kan ini ini tuh daging semua jadi apa yang gak bisa utuh-utuh karena tulangnya udah aku bisa biar enak namanya soalnya kan ini selamat menikmati semuanya deh selesai takut saya meledak-ledak teman-teman muncet semua minyaknya aku takut nanti kenak kamera jadi yaudah kita tunggu matengnya aja ya saat mumis itu loh nanti pasti gak berbahaya karena minyaknya masih sedikit kalau tuh waw takut kenak kamera nah sekarang kita lanjut masak ini gambasnya atau si kuah sekuah ya teman-teman ini minyak bukas tadi yang kurang ayam gak apa-apa malah lezat karena ada vitamin-vitamin ayamnya aku masukin terakhirnya dulu aku masukin terakhirnya juga ada tiga potong teman-teman ya ya ada tiga potong ada tiga potong tapi besar-besar ya kalau di Indonesia kayaknya gak berapa ya empat ya tapi tuh kayak potongannya kecil-kecil kalau di kita ya apalagi kalau sarden yang bansos itu malah semuanya apa ekornya semuanya malah kalau sarden pas bansos biasanya tuh ekornya aja bapak-bapak semua tuh ekor kayak gajinya bagi tengah masingnya ini kita pelanin karena udah masaknya gak terlalu bau ya Allah maaf ya komponnya kotor semua karena habis tetapi emak cipraten cipraten dari ayam kita terus ini ya kita kasih air air sedikit aja gak usah banyak-banyak karena ini aku mau tumis kayak ditumis aja gitu kita tunggu sampai dia layu kayaknya gak usah dikasih apa-apa kok udah asing kita tunggu tunggu sampai layu nah mari kita lihat udah udah boleh layu udah boleh layu Hai nah ini kan kegak sekarang tuh lagi musimnya panas bakal kebangetan ya temen-temen yang kalian yang ada di Taiwan pasti tahu bagaimana panasnya disini ini aku mau ngejut buah disini ada ada atau sama ini adalah jeruk dan ini mau aku tambahin apa lagi eh terus kita kasih ini madu-madu terus pasti yang pasti kita kasih air dingin aja biar bisa kriah jangan air biasa tunggu sampai full dia temen-temen terakhir majikan pulang jangan lupa like komentar subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh global ini aku sepilihnya masakannya bentar tuh ya terima kasih majikan pulang